Saya mengulang apa yang sudah pernah berhasil di saya. Padahal saya nggak ngerti yang namanya loa, nggak ngerti apa. Saya hanya-hanya ngerti kalau saya takut sama uang, uang semakin jauh dari saya. Tapi kalau saya nggak takut sama uang, uang bakal datang ke saya. Saya ini analoginya, analogi apa? Anduk basah. Kalau anduk kita peret terus, airnya kering akhirnya. Tapi kalau anduk nggak kita peret, biarin keringnya lama. Terus, terus. Tapi kalau di gini, semakin di gini, habis itu sedotan aja. Semakin di gini, sama gini. Nggak ada udara. Sama-sama setting goal, tapi kenapa ada yang berhasil? Kenapa ada yang nggak berhasil? Apa yang menyebabkan? Kurang detail. Kurang detail. Kalau udah detail, berarti pasti masuk ke bawah sadar dan pasti akan geser ke gerakan, tindakan. Kayak gini, misalnya Mas Hendra, ya. Saya kemarin kayak gini, ini saya perjalanan dari Bandung ke Jakarta. Saya senangnya kasih contoh fakta, ya. Saya bilang ke Rosa, kita kan, anak-anak ini soalnya masih belum beres. Ya udah, kita duluan karena mau ngejar live stream kemarin malam. Nah, terus saya cerita ke Rosa. Oh, tadi ngeliat. Saya asalnya nggak mau yang namanya Alpart tuh, nggak mau. What's the money? Nggak worth it, ya. Nggak, buat saya itu nggak. Nah, pas kemarin di Bandung, pas mau ke rumah Maharani, Dede bilang gini, saya ngeliat Alpart 2024. Wah, keren, depannya. Nah, sekarang kalau itu saya pengen. Tahu nggak? Sejalan-jalan, saya yang ngeliat Alpart. Karena kalau kita sudah tertanam di alam bawah sadar, yang kita inginkan itu sudah menjadi bagian hidup kita dan akan datang ke kehidupan kita. Kalau kita detail. Maunya apa? Iya, 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 iya. Udah, nanti itu kalau kita sering ngeliat, jadi gitu, ini, ini, itu dia, mereka itu udah jadi bagian hidup kita. Mereka menunggu kita. Parkir tiba-tiba lihat, di tol tiba-tiba papasan. Wah, itu bukan papasan lagi, kayak pasar. Kemarin itu dari Bandung, Jakarta. Ya, misalnya cari, ngeliat Alpart, satu, dua. Bener banget, tuh. Itu, bueng, bueng. Dia bilang, kok sekarang jadi Alpart yang dilihatnya? Gara-gara ngomong, aku pengen. Kayak gitu. Kalau kita detail, itu sudah jadi bagian dari hidup kita. Udah jadi tertanam, jadi harus itu. Contoh detail, misalnya, mas. Contoh detail, misalnya kita pengen Alpart gimana, coba? Nanamnya gimana? Saya itu, saya emang kan nggak seneng, saya bilang, saya senengnya generasi pertama sama generasi sekarang yang paling baru. Nah, yang dilihat apa? Generasi pertama sama generasi paling baru. 2024 sama generasi pertama 2015 ke bawah. Nah, saya jarang malah yang generasi kedua yang disebut Alpart Transformer itu jarang ngeliat. Nah, makanya kan, tahu, harus tahu detail gimana. Oh, saya emang nggak seneng yang generasi kedua. Generasi kedua itu seperti apa? Nah, saya pengennya apa? Oh, saya pengen Alpart ya, misalnya hitam, ya tahun 2012-2013. Atau misalnya kalau mau sekalian 2024. Nggak mau 2023 sampai 2015. Karena saya nggak begitu seneng yang Transformer. Kayak gitu. Tahu, jelas, yang saya pengen itu jauh. yang gimana-gimana. Detail itu begitu ya? Meskipun belum ada uang di dompet. Belum ada uang di dompet. Uangnya masih kurang banyak. Masya Allah mau nyumbang. Maksudnya kan, ketika kemudian ini, kemudian di generalisir ke teman-teman, yang kemudian memang dia kondisinya masih menengah ke bawah. Dia kan, aduh, tapi uangnya dari mana? Pekerjaan aja masih nggak jelas. Tapi keinginannya Alphard. Itu yang harus dilakukan apa? Jangan melihat reality. Jangan melihat reality. Iya, reality. Sebenarnya reality itu di sini. Yang kita lihat itu hasilnya. Nah, orang terlalu melihat hasilnya. Tapi tidak melihat pembuatannya di mana. Itu semua dibuat di sini loh. Reality itu semua di sini. Makanya, oke. Untuk mengganti seseorang, itu reality seorang, kita harus mengganti personality seseorang. Person reality. Personality-nya terganti, karakternya terganti, maka realitasnya pun terganti. Ganti personality seseorang, karakter seseorang, maka hidupnya bakal berubah. Serius? Karakternya. Karakternya akan berubah. Oke, oke, oke. Nah, kalau misalnya pesannya Mas Soke, terhadap teman-teman kita yang memang lagi banyak masalah, hidupnya susah, dan dia akan menyerah, terhadap orang-orang yang akan menyerah, itu apa? Jangan nyerah lah. Saya dulu pernah nyerah, saya untung diselamatin sama anak umur 17 tahun dari Singapura. Gimana ceritanya tuh? Iya, ini saya cerita. Yang itu saya tahunya dia... Maksudnya 17 tahun? Iya. Saya ngeliat kok, anak ini bisa umur 17 tahun begini. Dia ngomongin masalah gue. Akhirnya saya tadinya mau beli pistol buat nembak diri sendiri, duitnya aja nggak punya, yang cara, apa, cara paling efektif, paling murah, yang nggak sakit, bunuh diri itu apa katanya. Pistol katanya, pas ngeliat harga pistolnya 300 dolar. Maka beli lah. Akhirnya nemu si Jongpun itu. Jongpun namanya? Jongpun. Eh? Peng Jun. Peng Jun, sorry. Peng Jun. Orang Malaysia. Nah itu, gara-gara dia. Saya tahu nggak, setelah saya berhasil, saya dari Amerika ke Malaysia, ikut workshop dia untuk apa? Untuk bilang makasih. you change my life. Makanya saya pengen kayak gitu, gara-gara elu hidup gue rubah. Saya pengen dapat gelar itu. Iya, 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 iya. Seperti saya beli ke si Peng Jun itu. Gara-gara elu hidup gue rubah, yang tanya saya harus bunuh diri. Saya pengen orang bilang segesa yang gitu. Itu perjuang kemanusiaan. Saya pengen gitu. Karena gara-gara elu hidup gue rubah. Gara-gara elu hidup gue nggak jadi bunuh diri. Berarti mulai sekarang, karena kita sudah paham ilmunya, Mas Oka, mulai sekarang anak-anak kita ajak, kita didik, kita gerakkan untuk senang biasa berimajinasi terhadap apa yang dia impikan. Dan itu di sekolah ternyata tidak diajarin. Ini ajalah, biar gampang ya ke anak-anak kita. Kasih majalah aja, apa yang kamu pengen suruh tempelin di kamar-kamarnya. Oke. Biarkan itu jadi vision board mereka. Vision board mereka. Iya, mereka mau jadi astronot, mereka mau jadi apa, biar ini. Jangan, jadi astronot, Bapak aja cuma tukang cilok. Jangan pernah bilang kayak gitu. Itu kan, asal kita dari mana itu bukan masalah. Kita mau kemana, itu yang jadi bermasalah. Kalau kita mau kemana kita, dihalangin banyak orang, misalnya orang jangan mimpi tinggi-tinggi, akhirnya kita apa? Jadilah kita masa lalu kita, itu orang tua kita. Itu kan dipraktekin juga sama John F. Kennedy ketika dia pengen jadi presiden di Amerika Serikat kan, dia tempel di dinding kamarnya, gedung putih gitu kan, bangun tidur, ya kan, terus kemudian mau tidur, wah gara-gara lihat itu kan, wah ini harus banyak baca nih, aku nanti duduk di situ, cari temen yang banyak. Saya dulu, saya dulu pernah punya foto Tony Robbins, Tony Robbins lagi di, kayak seminar gitu, 15 ribu orang. Saya tempel tuh, kemudian saya diundang, untuk bicara di depan 5 ribu orang. Saya tempel. Vision board. menggerakkan nih mas ya? Iya. Nah itu saya latih ke anak-anak saya. Makanya anak-anak saya, tidak ada satupun yang mereka tempel, tidak terpenuhi. Mereka pengen apa terpenuhi? Xbox, apa-apa, semua kepenuhi. Uangnya bukan dari saya, uang mereka sendiri. Mereka cari, apa istilahnya dapat sendiri uangnya. Tidak dikasih ayahnya ya? Bukan dari saya. Jadi anak-anak kita seperti itu, terus berimajinasi, terus belajar ngegambar, walaupun gambarnya cacing kremi. Bodoh amat. Pokoknya dia ada imajinasi. Nah itu. Nah, apa hal yang paling ajaib, soal uang datang ke mas Oke, yang paling ajaib itu kira-kira, yang susah dilupakan mas Oke, dalam konteks menarik uang, tiba-tiba, datang itu sampai tahap ini, itu kira-kira, pas mengalami kejadian, apa sih mas Oke? Saya itu yang paling gak pernah saya lupakan itu, titik balik di tahun 2008, dimana saya punya 550 dolar, 500 dolarnya saya sedekahkan. Dari situ, itu titik balik saya. Saya gak pernah bisa ngelupain itu, karena kalau saya gak melupakan, kalau saya gak ngelakuin itu, saya gak mungkin ada di tempat saya saat ini, jujur. Itu jujur sejujur jujurnya. Kalau gak nyedekahkan 500 dolar itu? Saya gak akan ada di sini sekarang. Itu disedekahkan di siapa itu? Ke mama, saya bilang gini, ma ini ada 500 dolar, kasih ke siapa aja bagi-bagiin, nanti sisanya mama. Gitu? Ya udah, anak saya umur 9 bulan pada saat itu, butuh susu, butuh diaper, saya cuma ngambil 50 dolar. Kemarin aku 15 juta, yaudah nanti selesai pegas 20 juta. Itu saya itu gak pernah, kalau ditanya, buat mas Oko yang, momen yang paling berharga, di saat uang datang mana? Momen itu. Serius? Tanpa itu masuk ke, gak sampai di titik ini. Gak, gak ada di sini, jujur, saya gak akan ada di sini tanpa momen itu. Karena pada saat itu, saya itu udah 2 tahun, dari, hampir 3 tahun, dari 2005, semenjak bangkrut, gak pernah punya uang di atas 100 dolar, gak punya, saya kerja serabutan. Baca buku ini, itu, sholat apa, semua, itu sudah saya lakukan semua. Itu disuruh ngebenerin rem, tetangga, rem mobil tetangga, sama transmisinya suruh diturunin, untuk diganti. saya dibayar 550 dolar. Langsung ke mama, ma ini ada rejeki 550 dolar, sok 500-nya bagi-bagi ya, di Indonesia, sisanya buat mama. That's it. Tanpa itu, saya gak ada di sini. Makanya, sudah sampai sekarang, saya kebiasaan ngosongin 90% dari pendapatan saya. Saya udah kebiasaan, saya gak takut. Nah itu terus, terus titik baliknya itu seperti apa yang dialami oleh Mas Oke, gara-gara ngasih 500 dolar itu ke mama tuh? Nah, dikasihlah jalan. Pengjun itu. Diajak? Enggak. Ke perpustakaan. Akhirnya saya memutuskan apa? Untuk ikut seminar. Ikut seminar, ngejual cincin. Yang dikasih mama, anak. Jadi, waktu SMA itu, yang laki-laki dikasih cincin, yang perempuan dikasih gelang. Nah itu cincin itu dipakai-pakai sama saya, sampai ke Amerika. Yang lainnya, saya pound. Pound itu tempat gade lah. Gitu. Saya jual ke tempat gade. Dapet, buat bayar, ini, seminar, Rice Brown, 159 dolar. Itu dijualnya itu hampir 300 lebih. Nah, yang sisanya, saya pakai bensin. Beli roti, roti gemblongan begini, saya sehari makan satu. Satu, makan satu, makan satu. Itu perjalanan itu lebih dari 24 jam. Saya nyupir mobil. Tidur di tempat parkir, tidur di race area. Sampai di tempat seminar, saya tidur di lapangan parkir. itu dari situ titik balik saya. Karena 550 dolar itu. Apa responnya mama pada saat dikasih uang segitu? Mas, ada lagi? Ada, ada. Karena tahu, hutang saya gede. 4,3 M. Karena tahu hutang saya gede. Mas, masih ada? Sebelum ngelepas uang itu, kan memang sudah ada kepercayaan, ketika aku ngelepas uang segini, pastilah nanti. Nih, kenapa dasarnya? Nah, itu masalahnya. Dasarnya. Dasarnya saya ngelepas uang itu apa? 2023, saat saya umur 23, saya punya restoran pertama di Amerika, restoran itu berhasil, uang itu saya tuh, sebelum berhasil. Iya, pas di saat membangun, sedekah apa? Wah, mamah dijajani, usaha saya naik. Tapi di saat saya hitungan, di 2004, 2005 itu habis semua. Saya mengulang, apa yang sudah pernah berhasil di saya. Padahal saya nggak ngerti yang namanya loa, nggak ngerti apa. Saya hanya-hanya ngerti, kalau saya takut sama uang, uang semakin jauh dari saya. Tapi kalau saya nggak takut sama uang, uang bakal datang ke saya. Saya ini analoginya, analogi apa? Anduk basah. Kalau anduk kita peret terus, airnya kering akhirnya. Tapi kalau anduk nggak kita peret, biarin, keringnya lama. Terus, terus. Tapi kalau digini, semakin digini, habis itu, sedotan aja semakin digini, sama gini. Nggak ada udara. Tapi gimana mas, dengan apa? Kadang kan kita punya dendam, tapi dendam yang positif gitu. Itu untuk kemajuan, itu menurut mas Yoke, bagaimana misal kita disakitin. Nah yang namanya dendam, is dendam. Dendam, dendam nggak boleh. Biasanya. Misalnya, wah lu pernah ngeina gue, lihat gue buktiin, gue bakal sukses. Nggak. Bukan. Jangan jadiin motivasi yang gitu, walaupun gimana, itu dendam itu negatif. Cari inspirasi. Cari inspirasi ya. Jadi, kebiasaan memberi, kebiasaan bersedekah, ternyata itulah yang bisa mengubah hidupnya mas Yoke. Dan itu juga terjadi ke teman-teman yang lain. Cuman butuh nyali mungkin ya. Nyali, rasa takut. Jangan takut ke uang. Kalau kamu nggak takut ke uang, kamu nggak takut ke apapun. Bukan misalnya, wah akhirnya jadi kita hidup asal-asalan. Bukan. Saya pernah terlihat sama seorang trainer gitu ya, Mas Yendra. Tahu nggak, ternyata banyak trainer, itu yang ngajarin teori berbagi, itu dia sendiri nggak nerapin. coba, coba. Ini apa? 150 juta. Ini 150 juta lagi bulan ini doang. Udah 300 juta. Buat ngasih? Sudah 300 juta ya? Ada bukti-buktinya. Misalnya itu. Misalnya itu, walk the talk. Oke. Ngomong apa yang dikerjakan. Just jangan walk, 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 walk. Eh, talk, 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 not walk. Ya kalau mengerjakan, ngomong apa yang belum dikerjakan, vibrasinya mesti kita nggak dapat. Buat apa? Buat apa? Mas Yendra, ngapain ngomong kosong? Ya, ya, ya. Saya semua ada bukti. Semua itu. Saya didata. Semua itu. Saya berdasarkan data. Apa-apa itu. Misalnya, oh, mas Yoko ngomong sedekah, tapi nggak pernah sedekah. Nih ada buktinya. Silahkan lihat semua transferan saya. Esensi dari loa itu apa sih, mas? Esensi dari loa. Karena di kontennya mas Yoke, yang dulu-dulu itu mayoritas ya. Mayoritas itu loa semuanya. Loa semuanya. Karena itu yang orang tahu. Loa itu hanya kaca. Apa? Ih, kulitnya doang. Kulitnya doang. Yang disebut loa itu kulitnya doang. Belum. Kan law of attraction. Law of wisdom. Law of detachment. Law of attachment. Law of the gift. Wah, banyak. Loa itu hanya karena apa? Kenapa bisa terkenal loa? Karena film The Secret. Karena The Secret. That's it. Karena De Bruyne. Nah, itu nggak, nggak. Itu hanya dikasih buku The Secret. Film The Secret. Itu marketing. Marketing bukan tentang ilmu loaannya. Marketing untuk apa? Untuk seminar. Untuk buku-buku selanjutnya. Untuk kelas-kelas selanjutnya. Itu. Kayak gitu. Nah, ini mau ketemu nih. Nanti itu, mungkin nggak kelasnya, sebenarnya mas Yoke, itu bisa dikerjakan, dihelat, tidak hanya di Jakarta. Jadi karena banyak yang, mas, tolong dong mas. Kapan dong mas, di kota ini. Oh, kita di mana-mana. Kita nggak selalu di Jakarta. Kita itu, di Semarang, di Jawa, di Jogja, di Jawa, di Jogja lagi. Di Jogja, di Surabaya, di mana kita, di mana. Yang belum kita itu, ke pulau, luar pulau Jawa belum. Oke, berarti supaya ini menjadi sebuah kesadaran kolektif, nanti setelah di Jakarta, bisa kita create di kabupaten kota lain ya mas ya? Bisa. Kita selalu gitu. Kita selalu gitu. Kita kan kemarin, sebelumnya di Semarang, terus kemarin di Cirebon, terus nanti di, pernah di Surabaya gitu. Kita sering, jujur aja, kita seringnya di Jogja. Kenapa di Jogja, kita nggak rasa nyaman, seperti rumah kita sendiri. Bener sih. Kalau udah ke Jogja itu, udah aja, kita nggak mau kemana-mana gitu. Seneng di Jogja gitu. Padahal kita bukan orang Jogja, nggak ada yang orang Jogja. Gitu ya. Nggak ada. Cuma papa doang orang Jogja. Kita semua, ini Jakarta, ini Bandung, ini mana Bali. Kita seneng, nggak tahu kita seneng ke Jogja. Mungkin welcome ya. Vibrasinya beda gitu kalau Jogja. Bener, bener, bener. Seneng gitu. Kita di mana-mana, kita itu kemana-mana gitu. Dan saya itu nggak peduli, mau yang ikut lima orang, mau yang ikut lima ratus orang, bodo amat saya itu. Saya lebih baik mensukseskan satu orang, daripada harus ngebantuin lima ratus orang. Iya, betul. Saya nggak peduli yang berapa orang yang datang. Saya itu nggak peduli. Nah, di kelas itu kan nanti katanya, di endingnya itu ada yang namanya sedekah berjamaah. Itu apakah kemudian ditentukan nominalnya atau mereka suka rela aja, Mas Soke? Oh, ada triknya nanti. Ada triknya. Iya, ditentukan. Harus 10 juta seorang. Tapi ada triknya nanti. Ada surprise. Surprise ya. Jadi teman-teman yang belum, apa itu namanya, daftar acara di Jakarta nanti tanggal 18 Februari, silahkan secepatnya ya. Tapi tenang, karena tidak ada batasan peserta katanya, Mas. Nggak ada. Oke, gitu ya. Mau 300, mau berapa sikat gitu ya, Mas. Sikat, saya itu orang. Baik. Yang paling terakhir, Mas Soke, sebelum nanti teman-teman yang mungkin bisa memberikan, bisa saya wawancara gitu, idealnya itu manusia yang menarik uang atau uang yang menarik manusia? Semua yang kita inginkan itu menunggu kita. Menunggu kita apa? Vibrasinya di atas mereka atau sejajar dengan mereka. Jadi bukan kita yang menarik, ditarik dari mana? Oke, oke, oke. Nggak ada, nggak ada yang ditarik. Mereka itu menunggu. Uang yang kita inginkan menunggu. Karena udah dibawa sama kita semenjak lahir, mereka itu menunggu. Kayak trust fund, kita sejajar energinya, maka trust fund itu terbuka. Kita ambil. Mereka yang kita inginkan menunggu kita. Tinggal kitanya. Karena selama ini kita dibawa mereka terus energinya. Kalau energinya kita match, maka itu terbuka untuk kita. Jadi yang paling penting sebenarnya vibrasi itu, getaran vibrasi itu. Iya. Energi kita itu. Vibrasi, nggak mungkin. Kalau vibrasinya berbeda, vibrasi kelimpahan, kita berhasil dari vibrasi kekurangan, nggak mungkin match. Nggak akan mungkin. Nggak akan mungkin. Semua vibrasi dikontrol pakai apa? Pakai pikiran semuanya. Banyak mikirin macem-macem, udah vibrasi kita turun. Oh, iya, karena menjudgment gitu ya. Iya. Coba aja, Mas Sandra ngegosip, pikirannya turun. Tapi coba Mas Sandra ngomongin bisnis, vibrasinya naik. Mas waktu itu jarang nonton TV juga berarti? Oh, nggak pernah. Nggak pernah ya? Nggak pernah. Semenjak miskin, sampai sekarang, TV punya, tapi nggak pernah nonton berita, nonton film paling. Netflix paling. Netflix ya? Iya, paling kayak gitu. Nggak pernah, udah nggak pernah, nggak tahu sekarang, wakil presiden siapa, nggak tahu. Wakil presiden Amerika, saya nggak tahu siapa namanya. Oh, nggak tahu ya? Taunya perempuan. Itu. Oke, 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 oke. Apalagi Indonesia, Indonesia siapa sih wakil presidennya? Saya juga nggak tahu, lupa. Wakil presidennya Pak Jokowi. Akhirnya nggak pernah muncul. Iya, kalau wakil presidennya Pak Maruf nggak pernah muncul. Oh, nggak tahu. Orang pada lupa. Iya, makanya kan? Saya nggak tahu. waktu pemilihannya pun nggak tahu. iya, iya, dan tidak tertarik ya jadi politisi apa begitu ya? Nggak, yang nawarin banyak tapi nggak mau. Yang nawarin banyak ya? Alasannya kenapa? Nah, nggak mau lah. Nggak mau. Saya nggak mau, pengen hidup bebas. Politik is divided, business is united. Iya. Kalau politik nanti makan, friend aja dimakan. Betul, betul, betul. Tapi kalau dibisniskan, teman ditolong. Iya, kayak gitu. Baik, Mas Oke, terima kasih banyak. Sama-sama. Atas waktunya siang hari ini, kita nanti akan ketemu sama sahabat-sahabat semua yang merindukan Mas Oke, dari banyak tempat, begitu ya. Terus sehat, dan terus menginspirasi kita semua ya, Mas Andra. Amin. Terima kasih ya, Mas Andra ya. Sama-sama. Terima kasih telah menonton!